Panglima Komando Buruh minta anggotanya jaga ketertiban dan kedamaian jelang pemilu 2024. Dalam rangkaian kegiatan Rakerda 4 yang dilaksanakan SPN Provinsi Daerah DKI Jakarta, Panglima Komando Buruh yang juga sebagai penanggung jawab aksi nasional KSPI dan Partai Buruh Fausi Guya menyampaikan untuk tetap menjaga ketertiban dan kedamaian di tahun politik 2023 jelang pemilu, filek dan pilpres yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Aksi nasional Pantai Buruh pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak semuanya bisa bersinergi dengan seluruh institusi-institusi lembaga negara untuk tetap menjaga kondusivitas jelang pilpres, jelang pemilu, jelang pilet agar tercipta kondisi yang damai. Lebih lanjut, Fausi memastikan pihaknya tidak akan merencanakan dan memimpin sebuah gerakan yang bertujuan untuk melakukan penggulingan kekuasaan Presiden Jokowi. Dari kemurnian gerakan yang kita lakukan, tidaklah mungkin kita harus memastikan bahwa tidak pernah ada rencana sebuah gerakan yang kita pimpin di lapangan yang bertujuan untuk melakukan penggulingan kekuasaan kepada kepala negara. Tidak! Lebih jauh, Fausi berpesan agar perjuangan buruh tidak dikotori oleh kepentingan politik dan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab karena gerakan yang dipimpinnya adalah murni memperjuangan hak buruh. Demi menjaga eskalasi gerakan lapangan sebagai identitas kita dalam gerakan serikat buruh-serikat pekerja. Karena identitas gerakan serikat buruh-serikat pekerja, khususnya serikat pekerja nasional, serikat pekerja yang sangat disegali di Republik Indonesia ini, gerakan masa di lapangan tak harus dijaga. Kritik-kritik tajam penuh keberanian kepada kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia juga tetap harus dijaga. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan lupa like, share!! expected. Terima kasih.